Saya dengar sudah ada dua orang ya, yang seminar, tapi bukan di kelas A, tapi di kelas B. Betul? Seperti itu. Oke, Prof. Ya, oleh karena itu di kelas A juga boleh ya. Bagi yang kemarin sudah presentasi, kemudian judul disertasinya sudah disampaikan juga kepada promotor-popromotor. Kemudian strategi revisi disusun tiga bab, kemudian mau daftar seminar dipersilahkan. Silahkan dikondisikan dengan promotornya masing-masing. Kalau untuk saya, nanti program ini akan ada sendiri untuk bimbingan saya, yang pertama untuk judul itu karena bimbingan daring. Urusan judul, dukungan jurnal, kemudian empirical gap, kemudian practical gap, urusan seperti itu ada pada bimbingan daring. Jika jurnal juga oke, silahkan bikin tiga bab, kemudian ketemu, bisa ketemu langsung di D10. Seperti sekarang ini juga ada, di depan saya ini ada juga yang bimbingan begitu, yang siap-siap untuk ujian. Tapi kalau belum ACC, memang harus ikut ini ya, ikut bimbingan daring dulu supaya ACC. Karena kalau ketemu langsung pasti lama urusan itu. Nanti sore, insya Allah, saya janjian dengan siapa? Budian ya? Budian sama saya dan Pak Zain. Pak Zain, ya. Ya, mongko temen yang lain yang, yang pilihan saya bisa gabung nanti, ya, nanti jam tujuh, nanti malam. Mongko bimbingannya properi, mongko bisa dikondisikan dengan properi. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa, ini kan sudah ketemuan ke-9 ya, sudah UTS. Kan setelah ini, uas, gitu. Harapannya sebelum uas itu Bapak Ibu sudah seminar, gitu. Ya, jika targetnya itu ingin lulus cepat. Ya, kecuali ya ingin berlama-lama di UM, ya mongko, ya. Ingin ketemu saya dengan properi lagi, gitu, ya harus kapopo, seminar carry. Tapi kalau ingin cepat, ya memang harus nyuri staff, gitu. Nyuri staffnya itu caranya, ya, kayak gini. Ya, pada saat mencapai seminar, Bapak Ibu, melaksanakan apa itu ujian kualitas dirisan atau seminar proposal. Baik, Bapak Ibu di depan kita, Pak Dayat, ya, sudah mejeng di sini, ya. Pak Dayat sudah mejeng, sudah siap presentasi. Rencana, Pak Dayat, dengan siapa, Bu Melani, hari ini? Suaranya belum keluar, Bu Melani. Masuk jemuit, ya. Dengan mas, dengan mas bagus, Prof. Oh, dengan mas bagus. Oke, nanti panel seperti biasanya, Pak Dayat dulu, kemudian langsung mas bagus, dan kemudian disambung dengan tanggapan pertanyaan saran. Moderatornya siapa? Yang maju berikutnya, satu salah satu. Mas Anam, G. Mas Anam. Halo, Mas Anam, siap menjadi moderator, G? Ya, Prof. Ya, pokok bisa dimulai, Mas Anam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ijin menyampaikan bahwasannya, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari teman-teman kita. Ada dua, yang pertama, Pak Dayat dan juga Mas Bagus dengan sistem paralel. Untuk yang pertama adalah Pak Dayat. Untuk Pak Dayat, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Prof. Mia, Prof. Ferry, dan teman-teman semuanya. Ijinkan saya untuk menyampaikan rencana proposal resultasi saya dalam mata kuliah pengembangan proposal resultasi ini. Di mana kebetulan saya juga promotornya Prof. Mia dan Prof. Agung dan Bu Mazzi. Kalau kemarin saya coba untuk konsultasi dengan beliau, Prof. Mia, di awal semester 3 ini, ada beberapa catatan yang kemudian perlu dirubah. Salah satunya judul kemarin yang tidak masuk menurut ketentuan, di mana saya waktu itu mengambil judul atau mencoba untuk meneliti tentang perguruan tinggi berbasis pesantren. Sehingga pada hari ini saya coba untuk merubah judul itu menjadi Continuous Quality Improvement Tata Kelola Pemasaran dan Keuangan UMKM berbasis pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan judul ini nanti diterima dan disetujui oleh beliau Prof. Mia. Oke, untuk menjelaskan latar belakangnya, ini saya coba untuk menjelaskan sedikit bahwa UMKM memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam ekonomi lokal dan nasional. Mereka berperan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Begitu juga UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produk domestik bruto Indonesia. Selain itu juga UMKM memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non-migas. Terus kemudian juga memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan pengemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dalam konteks UMKM berbasis pesantren, secara umum pondok pesantren memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui UMKM. Pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga sosial dan ekonomi yang memperdayakan masyarakat sekitar. Oleh karena itu pondok pesantren juga berperan sebagai lembaga yang memperkuat perkembangan ekonomi, dan banyak diantaranya berperan dalam pengembangan manajemen kooperasi. Pondok pesantren juga berperan dalam pengenaman ekonomi lokal, sekaligus juga dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya, karena dengan banyaknya santri yang ada di pondok pesantren, tentu mengundang para UMKM untuk mengais usaha atau melakukan usaha di sekitarnya, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pondok pesantren juga memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kewirausahaan di lingkungan pesantren. Selain itu pondok pesantren dapat menjadi sumber daya manusia yang berkewala setinggi untuk pengembangan ekonomi lokal. Nah, hasil studi awal UMKM berbasis pondok pesantren ini masih menghadapi serangkaian tantangan yang cukup dari berbagai aspek. salah satunya studi Nurah Sikin misalnya, yang menyatakan bahwa UMKM berbasis pondok pesantren masih terdapat kekurangan tentang pemahaman manajemen keuangan dan akutansi. Selain itu juga UMKM pada umumnya masih kurang mendapat pendampingan dalam pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM itu sendiri. Mereka juga masih perlu di asa terkait skill pengelolaan resiko usaha dan kurang dalam mematuhi perdoman akutansi yang berlaku. Begitu juga dalam hal pemasaran. UMKM berbasis pondok pesantren mungkin menghadapi tantangan dalam memasarkan produk mereka secara efektif. Mereka memiliki sekian keterbatasan dalam hal akses pasar dan promosinya. Selain itu juga mereka perlu bersaing dengan bisnis sejenis di sekitarnya karena di sekitar pondok pasti banyak UMKM-UMKM yang bergerak di sana. Oleh karena itu mereka perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Dari uraian berbagai persoalan yang dihadapi oleh UMKM di atas maka UMKM berbasis pondok pesantren penting untuk menerapkan prinsip-prinsip TKM agar mereka dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemasaran dan manajemen keuangan. Sebagai mana yang dinyatakan oleh KOPIN di mana Total Quality Management atau TKM itu adalah pendekatan manajemen yang mendukung upaya untuk terus menerus meningkatkan kualitas produknya terus menerus meningkatkan kualitas layannya dan proses bisnisnya. Dalam berbagai literatur TKM banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan TKM itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam peningkatan kualitas produk dan layanannya, efisiensi operasionalnya, dan kepuasan terhadap pelanggannya. TKM juga mempromosikan budaya perusahaan yang berorientasi pada kualitas, partisipasi karyawan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Continuous Quality Improvement tata kelola pemasaran dan keuangan UMKM berbasis pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan ini. Kenapa kemudian pemilihan penelitian ini didasarkan pada UMKM berbasis pondok pesantren Kabupaten Pasuruan? Karena memiliki karakteristik dan nilai-nilai khusus yang mencerminkan tradisi dan budaya lokal. Dimana pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan Islam telah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi lokal melalui pendirian dan dukungan terhadap UMKM. Namun untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing UMKM di tengah dinamika pasar yang cepat berubah, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip Continuous Quality Improvement untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas suatu organisasi atau bisnis. Nah, ini permasaran penelitiannya. Meskipun potensi integrasi antara pondok pesantren dengan UMKM sebagai model bisnis yang bisa melakukan kerjasama yang berkelanjutan, ternyata masih banyak atau terdapat kebutuhan yang sangat mendalam untuk memahami sejauh mana penerapan CKI berkontribusi terhadap kualitas tata kelola pemasaran dan keuangan UMKM di Kabupaten Basurwan. Sejumlah permasalahan juga muncul terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan CKI dan dampaknya terhadap bahaya saing dan keberlanjutan UMKM berbasis pondok pesantren. Jadi, Continuous Quality Improvement atau CKI itu menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemasaran dan keuangan UMKM. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji tentang implementasi CKI pada UMKM berbasis pondok pesantren. Sehingga inilah yang kemudian menjadi daya tarik atau keinginan saya untuk meneliti tentang CKI berbasis pondok pesantren. Nah, ada pun rumusan masalah dalam penelitian saya nanti. Yang pertama adalah sejauh mana kualitas tata kelola internal UMKM berbasis pondok pesantren di Kabupaten Basurwan. Yang kedua, bagaimana tingkat penerapan Continuous Quality Improvement pada UMKM berbasis pondok pesantren di Kabupaten Basurwan. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan CKI pada UMKM berbasis pondok pesantren di Kabupaten Basurwan. Tiga rumusan masalah inilah yang kemudian nanti akan kita coba untuk mengkaji secara detail. Nah, sedangkan tujuan penelitiannya, saya coba ingin mengetahui tentang penerapan Continuous Quality Improvement pada UMKM berbasis pondok pesantren di Kabupaten Basurwan. Yang kedua, untuk menyelidiki dan menganalisis dampak penerapan Continuous Quality Improvement terhadap peningkatan kualitas tata kelola, pemasaran, dan keuangan pada UMKM yang berbasis pondok pesantren di Kabupaten Basurwan. Yang ketiga, tentu memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan keberlanjutan dalam tata kelola, pemasaran, dan keuangan UMKM berbasis pondok pesantren. Ada pun manfaat penelitiannya, tentu diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika UMKM berbasis pondok pesantren dan kontribusi penerapan CKI terhadap pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan pemerintah daerah dan pondok pesantren dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM yang menjadi ujung tombak ekonomi suatu negara. Selanjutnya, tentu dalam penelitian ini ada batasan-batasan penelitian yang saya lakukan dalam konteks penelitian mengenai continuous quality improvement ini pada UMKM berbasis pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan. Yang pertama adalah batasan lokasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada UMKM yang berbasis pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini terbatas pada konteks geografis dan karakteristik yang unik dari daerah tersebut. Yang kedua, batasan penelitiannya dalam hal ini adalah berkaitan dengan ukuran UMKM. Tentu penelitian ini membatasi ukuran UMKM berdasarkan definisi dan kriteria yang berlaku di Indonesia. UMKM yang memiliki jiri khas tertentu seperti skala kecil, skala menengah, dan menjadi subjek penelitian. Yang ketiga, batasan berkaitan dengan jenis dan sektor usaha di mana penelitian ini akan memfokuskan pada beberapa jenis dan sektor usaha UMKM diantaranya sektor produksi, kuliner, dan jasa. Atau istilahnya, batasan situsnya adalah sektor produksi, kuliner, dan jasa yang dipilih berdasarkan relevansi dan signifikansi dalam konteks penelitian. Nah, ada pun riset gap yang kami temukan. Yang pertama adalah kurangnya fokus pada CKI di UMKM berbasis pesantren. Kebanyakan literatur itu lebih menekankan pada CKI di tingkat perusahaan besar. Namun, yang fokus pada CKI di UMKM, terutama di berbasis pondok pesantren ini masih kurang. Masih sangat kurang. Apalagi secara geografis di Kabupaten Pasuruan kayaknya masih belum ada. Yang kedua, tidak adanya analisis keterkaitan antar faktor. Nah, beberapa penelitian lebih banyak menyelidiki aspek tata kelola, aspek pemasaran, dan aspek keuangan secara terpisah. Namun, tidak menggabungkan ketiganya secara holistik dan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara tata kelola yang baik, strategi pemasaran yang efektif, dan manajemen keuangan yang berkelanjutan sehingga mendukung pertumbuhan UMKM, terutama yang berbasis pondok pesantren. List gap yang ketiga, yang saya temukan, itu adalah keterbatasan penelitian tentang dampak CKI pada kinerja keuangan. Banyak penelitian yang membahas pengaruh CKI pada kinerja operasional, tetapi sangat jarang penelitian yang mengkaji lebih mendalam tentang dampak CKI pada kinerja keuangan UMKM. Seperti halnya profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan risiko. Selanjutnya, pengaruh lingkungan pondok pesantren pada UMKM. Sementara ini, literatur seringkali mengkaji pengaruh faktor eksternal pada UMKM, seperti faktor pasar misalnya. Minimnya penelitian yang memfokuskan pada pengaruh lingkungan pondok pesantren pada praktek tata kelola pemasaran dan keuangan UMKM di daerah tertentu ini sangat minim. Yang terakhir, evaluasi efektivitas strategi pemasaran pada UMKM berbasis pondok pesantren. Beberapa penelitian mungkin banyak yang mendokumentasikan bagaimana strategi yang digunakan oleh UMKM, tetapi belum ada yang secara khusus fokus pada bagaimana efektivitas strategi pemasaran ini dapat diukur dan dievaluasi dalam konteks pesantren. Nah, dari paparan tadi, teori, grand teori yang saya gunakan, pertama adalah total quality management, sebagaimana yang menurut pendapatnya Ciptono dan Diana, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi dengan perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya, sehingga kualitas dalam perusahaan akan maksimal dan daya saing perusahaan menjadi meningkat. Grand teori kedua, ini teori customer feedback club yang menggunakan umpan balik dari pelanggan secara terus-menerus itu dapat membantu UMKM dalam mengidentifikasi area perbaikan dalam produk dan layanan mereka. Grand teori yang saya gunakan ketiga, Grand teori ketiga yang saya gunakan, ini berkaitan dengan teori lane management, di mana teori ini sebagai suatu sistem manajemen yang digunakan untuk meminimalkan waktu tunggu proses, memaksimalkan pemanfaatan kapasitas yang tersedia, dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai atau pemborosan dalam suatu proses, sebagaimana ini disampaikan oleh Brent Tep dan Given 2020. sedangkan middle teorinya ini saya mengambil teori pemberdayaan ekonomi, yang kedua teori tata kelola korporat, yang ketiga teori pemasaran strategis, terus kemudian yang keempat teori manajemen keuangan mikro dan UMKM. Sedangkan kerangka konsep yang saya bangun, yang pertama adalah mencoba untuk menjelaskan kondisi existing UMKM pada saat itu, yang kemudian diperdayakan melalui tata kelola pemasaran dan keuangan, sehingga terjadinya continuous quality improvement. Ini kerangka konsepnya, kira-kira begitu. Mohon maaf nanti kalau ada kekurangan, mohon dikoreksi oleh teman-teman semuanya dan diperbaiki. Sedangkan metodologi penelitian yang saya gunakan, ini adalah pendekatan kualitatif, fenomenologi, interpretatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana atau mengapa atas suatu fenomena. Jadi metode penelitiannya pendekatannya pendekatan kualitatif, fenomenologi. Sedangkan keterlibatan peneliti, yang pertama, peneliti tentu akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga permasalahan yang akan kita teliti itu benar-benar terjadi untuk kita tetapkan fokus penelitiannya. Yang kedua, peneliti memilih informan atau orang yang tepat sebagai sumber data yang akan kita wawancarai. Yang ketiga, peneliti melakukan pengumpulan data atas hasil wawancara yang kita peroleh. Yang terakhir, peneliti tentu akan menilai dan menafsirkan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuannya itu. Nah, dari kajian dan penelitian yang saya lakukan diharapkan ada kebaharuan yang ditemukan. Kira-kira yang menjadi novelty-nya ini adalah kajian penerapan continuous quality improvement dalam konteks UMKM, terutama yang berbasis pondok pesantren ini sebagai novelty, karena tidak semua UMKM itu menerapkan pendekatan ini, terutama dengan mempertimbangkan konteks keagamaan dan budaya. Atau yang kedua ini, penekanan pada pemberdayaan komunitas dan keberlanjutan melalui pengembangan model bisnis yang berkelanjutan, yang ini merupakan novelty-nya, karena mengeksplorasi aspek yang tidak hanya bisnis oriented, tetapi juga bisnis berkelanjutan. Beberapa jurnal pendukung yang saya coba cari itu berkaitan dengan tata kelola, ini terus berkaitan dengan pemasaran, berkaitan dengan keuangan, terus berkaitan dengan continuous quality improvement. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan tata kelola. Saya mencoba untuk mengambil jurnalnya William Murphy, dengan judul Small and Mid-Search Enterprise Quality Management Research, di mana masalah yang diangkat mencakup implementasi QM dalam konteks UKM dan dampaknya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampak faktor-faktor secara nasional. Metode yang digunakan tentu metode yang hampir sama dengan yang ingin saya gunakan, yakni metode kualitatif, di mana hasilnya menunjukkan pentingnya manajemen kualitas dalam konteks bisnis kecil dan menengah, serta perlu untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan QM. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya mempertimbangkan perbedaan antara perusahaan besar dan UMKM, serta faktor-faktor negara yang mempengaruhi implementasi QM. Selanjutnya, jurnal pendukung yang berkaitan dengan pemasaran, saya coba untuk mengambil jurnalnya Ana Wojikarpac yang mana dalam penelitian ini mencoba untuk mengangkat satu masalah bagaimana orientasi pasar itu mempengaruhi kinerja perusahaan di TP Polandia, serta apakah dinamika pasar itu berfungsi sebagai moderasi dalam hubungan antara orientasi pasar dan kinerja perusahaan tersebut. Jurnal pendukung yang berkaitan dengan keuangannya ini saya coba untuk mengambil jurnalnya Kulwa Wita Mang Anang di mana dalam jurnal ini mencoba untuk mengevaluasi pengaruh praktek manajemen keuangan khusus praktek manajemen modal kerja dan pembiayaan terhadap kinerja UMKM di Tanzania dan ini yang berkaitan dengan continuous quality improvement dengan judul is brand manajemen critical to UMKM product sustainability qualitative analysis in the context of Indonesia small enterprise environment masalah yang diangkat yakni perlunya manajemen merek untuk keberlangsungan dan ketahanan produk dalam jangka panjang kira-kira itu apa jurnal-jurnal pendukung yang saya peroleh untuk penelitian yang akan saya lakukan ke depan nah mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati presentasi yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan mudah-mudahan ini bisa diberi kemudahan untuk diteruskan sebagai rancangan proposal desertasi yang bisa untuk dipresentasikan lebih lanjut terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dayat telah memaparkan presentasinya nah kemudian beralih ke Mas Bagus Apakah Mas Bagus sudah siap? A B A B 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 A B B Selamat siang Prof. Mia dan juga Prof. Ferry Ini gambaran dari judul Tapi juga Sebenarnya kemarin Beberapa kali bimbingan ini Masih Di kontak ganti Yang terakhir ini Sebenarnya mengarah Ke eksperimen Tapi belum saya kerjakan Tapi ini yang terakhir Yang saya sampaikan Kepada promotor Jadi judulnya adalah Pengaruh Electronic World of Mood Value Consequences Dan Celebrity Endorse Terhadap purchase Intention pada fashion business Dengan brand trust sebagai Mediasi Nah disini Urgensinya yang pertama Penggunaan fashion brand Tengah menjadi Trend di kalangan millennial Yang kedua Ekspansi luar negeri Business fashion lokal Yang dilakukan Melalui sistem pemasaran Dengan marketplace Menimbulkan banyak reaksi positif Dan negatif di masyarakat Berikutnya yang ketiga Untuk meyakinkan Jika informasi Mengenai produk dan jasa Pada Saat belanja online Membantu konsumen Dalam proses Pengambilan keputusan Untuk membeli Yang keempat Faktor pertimbangan Individu menjadi Penentu atas keputusan Pembelian Atas produk Disini noveltinya Penelitian ini Untuk mengetahui Dan menganalisis Niat pembelian konsumen Kaitannya dengan Pendapat orang lain Kesedaran nilai Suatu produk Serta kepercayaan Brand yang Telah dibangun Yang kedua Penelitian ini Menekankan Variable Pada tiga Subjek Keterlibatan Keterlibatan Penjualan Dalam elektronik World of Mood Keterlibatan Pembelian Dalam value Consequence Dan keterlibatan Orang ketiga Yaitu Celebrity Endorse Impactnya Dalam meningkatkan Kesedaran konsumen Terkait Brand issue Masyarakat dapat Dipengaruhi oleh Pernyataan EWON Dalam Bentuk Positif Dan negatif Karena konsumen Saat ini Lebih Memilih Untuk Mereview Opini Dari konsumen Lain Sebelum Membuat Keputusan Value Consequence Diharapkan Akan Membentuk Sebuah Dorongan Untuk Membeli Suatu Produk Dimana Konsumen Melakukan Perbandingan Harga Dan cenderung Memilih Harga Yang lebih Murah Dengan Produk Kualiti Yang bagus Munculnya Celebrity Endorse Dalam Mendukung Suatu Produk Dalam Promosi Yang Dilakukan Oleh Tokoh Terkenal Untuk Mendapatkan Pengakuan Kepercayaan Dari Calon Konsumen Minat Pembelian Yang Pertama Dasar Kepercayaan Terhadap Produk Yang Diringi Dengan Kemampuan Untuk Membeli Produk Yang Kedua Konsumen Merasa Sangat Tertarik Terhadap Berbagai Informasi Seputar Produk Yang Diperoleh Melalui Pengalaman Orang Yang Telah Menggunakannya Yang Yang Ketiga Kebutuhan Yang Mendesak Nah Berikut Adalah Gambar Rangka Konseptualnya Seperti ini Ada Sepuluh Hipotesis Yaitu H1 Electronic Atau EWOM Berpengaruh Terhadap Brand Trust H2 Value Contribus Nes Berpengaruh Terhadap Brand Trust Yang Ketiga Celebrity Enros Berpengaruh Terhadap Brand Trust Yang Keempat Electronic EWOM Berpengaruh Terhadap Purchase Intention Yang Kelima Value Consciousness Berpengaruh Terhadap Purchase Intention Yang Keenam Celebrity Enros Berpengaruh Terhadap Purchase Intention Yang Ketujuh Brand Trust Berpengaruh Terhadap Purchase Intention Yang Ketelapan Electron EWOM Dimediasi Brand Trust Berpengaruh Terhadap Purchase Intention Yang Kesembilan Value Consciousness Dimediasi Brand Trust Berpengaruh Terhadap Purchase Intention Yang Kesebun Saya Beli Endorse Dimediasi Brand Trust Berpengaruh Terhadap Purchase Intention Tabel Variable Indikator Indikator Penelitian Seperti ini EWOM Di Dalamnya Indikatornya Ada Social Di Atau Ikatan Sosial Opinence Sipper Atau Pencarian Opini Berikutnya Informasi Need Atau Pembuatan Informasi Private Knowledge Atau Experience Info Men Atau Kepentingan Pengetahuan Dan Cost Atau Risk Ketidakpastian Pembeli Sumbernya Dari Chen N N Ngai 2011 As Seperti Itu Berikutnya Value Consequence Ya nilai produk tersebut Terhadap Kondisi Keuangan Konsumen Produk ini Yang kedua Dan produk ini Dianggap Sebagai Pembelian Yang baik Produk ini Tampaknya Murah Penerimaan Terhadap Harga Yang ditunjukkan Oleh produk ini Sumbernya Dari Doc And Rowal Tahun 1991 Berikutnya Ada Celebrity Endorse Di dalamnya Ada Kredibilitas Atraktivis Atau Daya Tarik Sumbernya Dari Sim And Unraised 2013 Ada Print Trust Yang Di dalamnya Ada Privasi Dapat Diandalkan Jujur Keamanan Sumbernya Dari Chang Duhi Dan Holbrook 2001 Berikutnya Ada Purchase Intention Dalamnya Ada Minat Transaksional Minat Referensial Minat Referensial Dan Minat Exploratif Sumbernya Dari Haris Dan Good 2010 Dan Limbu Eto'l 2013 Yang pertama Menggunakan Explanatory Research Berikutnya Ada 180 Responden Pengakses Akun Nah ini Samples Menggunakan Eribo Official Yang ketiga Analisisnya Menggunakan PLS Seperti itu Ini jurnal yang terkait Saya serpakan juga Ampun Terima kasih Ya terima kasih Mas Bagus Atas paparannya Sesi berikutnya Adalah Sesi Diskusi Monggo Bapak Ibu Yang ingin Berdiskusi Bertanya Ataupun Memberikan Masukan-masukan Pada Mas Bagus Maupun Pak Dayak Monggo Dipersilakan Ya Bu Anita Monggo Untuk Mas Bagus Atau Pak Dayak Atau Kedua-duanya Baik Terima kasih Mas Anang Untuk kesempatannya Yang pertama Mungkin Ke Pak Dayak Dulu ya Tapi mungkin Lebih Ini Apa Lebih Masukan Ingin tahu Saya ingin tahu Terkait dengan Ini Terkait dengan Objek Penelitian Mengeri Pak Dayak Jadi Disampaikan Bahasanya Objek Becanya Pak Dayak Itu Ternyata UMKM Diponggo Itu Yang 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 Dimiliki Dimiliki Terima Itu Kuliner Kuliner Sama Jasa Kalau Gak Salah Itu Mungkin Kalau Gak Salah Ya Dari Yang Disampaikan Pak Dayak Tadi Kuliner Sama Jasa Dan Produksi Nah Itu Tadi Maksud Saya Adalah Yang 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 Di Pasuruan Itu Berapa Apakah Sudah Bisa Mewakili Untuk Penelitian Pak Dayak Atau Belum Itu Kemudian Untuk Mas Bagus Terkait Dengan Terkait Dengan Y Kalau Saya Lebih Ke Y Mas Bagus Mas Bagus Itu Kalau Gak Salah Y Purchase Intention Ini Sebenarnya Cuma Hanya Pertanya Kenapa Kok Tidak Menggunakan Keputusan Pembelian Keputusan Pembelian Karena Kalau Purchase Intention Ingat Beli Itu Masih Ingin 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 Ya Masih Ingin Masih Ingin Kalau Keputusan Pembelian Itu Memang Dia Yang Memang Sudah Melaksanakan Atau Melakukan Belinya Itu Tapi Kalau Purchase Itu Masih Tapi Kalau Keputusan Pembelian Itu Dia Sudah Beli Mungkin Itu Saja Mas Anam Terkait Dengan Pak Daya Dan Mas Bagus Maturnowon Oke Terima 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 Anita Monggo Mas Bagus Dulu Atau Pak Daya Dulu Atau Ditampung Dulu Ya Ditampung Dulu Aja Mas Ya Monggo Ada Yang Lainnya Juga Pak Adit Bume Lani Terus Budian Bud 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 Terima 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 Pak Anam intension, belum purchase decision kalau intension itu ya bisa semua orang dikasih questionnaire yang nanti Mas Bagus penginkan untuk menyelesaikan penelitian itu penentuan populasi dan sampelnya itu berdasarkan apa terus apa enggak akan merepotkan ketika kok malah pilih ke purchase intention bukan purchase decision mungkin itu saja Pak Anam saya Pak Dayat karena kualitatif saya nyerah terima kasih Bu Desi ditampung dulu atau dilanjut ditampung dulu nah mungkin dari saya ya mungkin Pak Dayat Pak Dayat ini karena ini kualitatif nah mungkin saya akan kasih saran aja mengenai apa itu yang telah dipaparkan itu misalkan kalau di rumusan masalah kan fokusnya kan ada 3 ya itu tadi nah 3 rumusan masalah itu kan disebut fokus penelitian kalau istilahnya rumusan masalah itu ada di kuantitatif nah kemudian pada saat fokus penelitian itu sudah dibuat maka harus dibikin lagi sub fokus penelitian nah fungsinya apa sub fokus penelitian itu untuk memberikan gambaran pedoman wawancaranya yang nantinya akan dilakukan di tempat penelitian entah itu informanya pelaku UKM ataupun yang bagian-bagian operator nah itu nanti bisa diarahkan melalui pedoman wawancara dulu jadi ada 2 proses disitu nanti proses pertama itu secara struktural yaitu struktural itu menanyakan poin-poin yang ada di sub fokus itu nanti nah kemudian akan menjadi semi struktur nah semi struktur ini adalah dari tanggapan informan nah nanti kita tanggapi lagi apa yang perlu digali seperti itu itu untuk pengumpulan data di wawancaranya nah berkaitan dengan grand teori middle teori upload teori nah sebenarnya ada masa rentan waktunya pak nah saat itu saya diskusi sama Prof. Budi itu dikasih tahu batasan-batasan rentan waktu antara grand teori middle teori sama upload dimana grand teori itu lebih dari kalau gak salah itu 30 sampai 5 tahun ke atas nah untuk middle teorinya itu 10 tahun terakhir nah untuk yang upload kebetulan ini kalau kualitatif itu menerjem bukan menerjem maka sih memberikan teori kajian-kajian sebagai konseptual yang akan dilakukan di lapangan maka sampai middle pun tidak masalah pak kalau upload teorinya itu rentangan waktu 3 sampai 5 tahun terakhir nah kemudian di bagian informan pak nah ini belum terjelaskan dan juga teridentifikasi kebutuhannya berapa kesesuaianya berapa dan juga pertimbangannya bagaimana itu nanti akan turun dari informan penentuannya itu lewat apa lewat proporsif atau snowball itu belum terungkap di bagian informan sama penentu informan nah setelah itu di bagian keaksan data pastinya harus apa ya terisi juga pak dimana keaksan data itu ada credibility trustability confirmability sama dependability nah itu referensinya ada di lodiko 2006 saldana 2016 chriswell 2018 sama lingkong guba nah itu referensi referensi untuk apa ya literaturnya kualitatif nah mungkin itu dulu pak masukkan dari saya terima kasih kualitatif nah ini ada bu hanif yang tadi angkat tangan nah monggo bu hanif untuk siapa dulu mas bagus kah apa pak dayat kah pak dayat dulu pak nan oh nge monggo nge nyun izin mungkin karena tadi ya mohon maaf semalam saya dapet musibah bapak ibu jadi ada konsleting di rumah dan ada kebakaran begitu jadi saya sedikit sedikit sambil memenangi rumah tadi janyul izin tadi yang disampaikan oleh pak dayat tadi benar katanya pak anam saya belum menemukan siapa ini karena kualitatif sambil belajar kualitatif karena saya jadi nanti jadi miss method ini rekan-rekanan ini informannya itu siapa saja benar katanya pak anam karena harus ada triangulasi data kan gitu kan jadi UMKM nya itu benar UMKM nya dipondok tapi informannya itu siapa dan bagaimana itu bisa menjadi kompensif dan valid gitu loh pak dayat itu sih yang akhirnya saya ini dan yang kedua terkait tata kola tata kola kalau misalkan dilihat disini memang apa ya ini sepemahaman saya di tata kola tata kola perusahaan tata kola perusahaan itu memang ada indeks indeksnya gitu tapi saya masih belum itu secara kualitatif tapi kalau secara kualitatif apalagi ini di sms saya masih belum tahu bagaimana ini caranya gitu loh pak pak dayat jadi ada dua dua hal yang mungkin saya tanyakan oh tempanan oke bagaimana pak dayat apakah sudah terkenalkan siap oke untuk mas bagus gimana bu anif apakah ada sementara belum kayaknya kalau mas bagus saya penasaran tapi nanti aja masih saya coba ini dulu nanti dulu ya mas bagus oke monggo untuk pak dayat maupun mas bagus dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari bu anita maupun bu desi dan juga bu anif dipersilakan siapa dulu nih oke terima kasih mas bagus mungkin saya dulu mungkin ya untuk menjawab mungkin monggo pak dayat bu desi sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas masukan dari mas hanam bentuk nanti akan banyak diskusi dengan mas hanam dan belajar dengan mas hanam ini kayaknya kalau ini sudah disetujui oleh prohmiah nanti berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh bu desi tadi apakah UMKM yang diteliti itu UMKM yang jualan di pondok atau yang dimiliki pondok begitu bu ya ya kalau pertanyaannya itu yang jelas yang akan kita teliti itu adalah UMKM yang berjualan di pondok bukan miliknya pondok tapi UMKM yang berjualan di pondok itu yang kedua berkaitan dengan tata kelola bagaimana yang tadi disampaikan atau ditanyakan oleh bu anif tentu ini tata kelola yang dilakukan secara sinergitas antara pondok pesantren dengan para UMKM yang berjualan di sekitar pondok sehingga terjadinya sinergitas antara pondok dan para pelaku UMKM itu terus berkelanjutan untuk mendukung pondok mendukung UMKM yang ada begitu juga UMKM yang ada itu tidak sampai mengganggu ketertiban ataupun kepentingan-kepentingan pondok sehingga kedua belah pihak antara UMKM dan pesantren itu terjadi sinergitas itu itu mungkin kira-kira Bu Anif Mas Anam dari saya mungkin ada tanggapan dari Bu Desi ataupun Bu Hanif ya sampul Pak Anam yang mungkin itu yang triangulasi tadi belum ya Paknya ya Pak yang triangulasi yang triangulasinya bagaimana itu Pak Pak Dayan gimana Bu triangulasinya nanti kan konsepnya wawancarakan nanti dengan informannya ya toh untuk mengetahui triangulasi datanya kayak gimana gitu nah ini nanti akan kita buatkan kita buat kusiner angket dan juga wawancara sekaligus kita nanti analisis datanya untuk mengetahui keabsahan daripada data yang ada personnya maksud saya Pak person informalnya kan harus harus di cross-check misalkan contoh kayak kemarin Pak Judin ya ada tiga kan siswanya lalu ada si owner SMS-nya lalu ada apalagi apalagi Pak Pak Judin dulu ada tiga kan kalau nggak salah ya itu sama pembina pembina iya pembina betul lah kalau Pak Dayan itu siap ini ini bingung saya ketanya siapa ya informannya kalau informannya ini berlaku UMKM dan pemangku kepentingan pesantren yang akan menjadi informan utamanya oh ya berarti memangku bisa jadi tidak berarti lebih bisa jadi lebih dari satu begitu ya Pak anak masa harusnya ya jadi gini buat nih untuk masuknya Pak Dayan itu untuk melakukan triangulasi itu kan basisnya kan ada di pondok nah triangulasi itu bisa berbagai sudut pandang misalkan kalau memakai triangulasi informan berarti informan satu informan dua informan tiga nah sebagai statusnya itu siapa saja itu nanti ditandingkan untuk memperoleh tingkat kejenuhan nah kalau itu datanya sudah jenuh itu sudah bisa dilakukan reduksi ada juga triangulasi mix campuran antara informan teori yang digunakan sama dokumen yang ada di pondok-pondok nah untuk sementara ini mungkin di Pak Dayan ini masih mengkonsep siapa informan yang akan dituju seperti itu jika kalau yang dua sudah ter apa itu teridentifikasi maka yang satu ini tinggal mencari apakah nanti akan ditandingkan dengan teori atau ada pemangku kepentingan ya mungkin dari pihak pemerintah ya juga bisa pihak dari pondok pun ya juga bisa ya tadi saya menurutkan bagaimana kalau misalnya ada dari government-nya tidak hanya dari pelaku dan pengelola pondoknya tapi mungkin ada dari government-nya begitu karena hubungannya sama tata kelolaknya kan ya atau apa ya jadi kepikiran yang lain ya apa ya Pak Nam ya kalau misalkan Pak Dayat ini mengambil pemangku kepentingan dari pihak pemerintah nah pertimbangannya itu nanti snowball bisa jadi di dinas apa itu dinas UMKM-nya dan juga di kemenaknya kalau gitu UMKM-nya harus yang opok ini begini kalau kita lihat di kondisi existing ya kondisi existing UMKM yang berlaku di pesantren ya hampir tidak ada keterlibatan dari government tidak ada keterlibatan mereka yang terlibat itu hampir antara antara yang terlibat hanya antara pelaku UMKM dengan pesantren karena kalau kita lihat kondisi existing pertama misalkan kalau kemudian tidak ada tata kelola yang kemudian disepakati bersama sinergi antara UMKM dan kepentingan pondok maka bisa jadi pondok pesantren itu akan dirugikan banyak dirugikan dengan adanya dan munculnya berbagai UMKM yang ada di sekitar pondok padahal kalau kita lihat dengan adanya pesantren itu sangat mendukung sekali terhadap perkembangan UMKM itu kalau kemudian kedua belah pihak ini tidak melakukan sinergitas tata kelola yang baik maka kedua belah pihak ini akan saling merugikan itu sehingga yang saya temukan yang saya temukan di beberapa pondok besar khususnya kalau pondok-pondok kecil saya tidak pernah ada biasanya UMKM yang ada itu hanya dimiliki oleh pesantrennya tapi pondok-pondok besar yang di dalamnya ada apa sekolah-sekolah formalnya terus kemudian jumlah santri yang cukup besar di atas 3.000 sampai 5.000 ke atas itu tentu akan mengundang banyak UMKM UMKM yang berdatangan baik dari dalam wilayah atau di sekitar wilayah pondok pesantren ataupun dari luar wilayah pondok pesantren nah ini akhirnya mengakibatkan banyaknya problem disana mulai dari problem ketertiban umum penggunaan jalan-jalan yang penggunaan fasilitas-fasilitas umum dan seterusnya nah itulah kemudian akhirnya terjadi tata kelola yang baik antara pemangku kepentingan pondok pesantren dengan para pelaku UMKM sehingga ditemukan yang namanya tata kelola nah dari tata kelola itu kemudian akhirnya meningkatkan justru meningkatkan pendapatan yang yang diterima oleh para pelaku UMKM sekaligus juga itu akhirnya memberikan kenyamanan terhadap pondok pesantren sehingga bisnis mereka itu berkelanjutan oke paham berarti kalau kayak gitu seharusnya bukan government begitu Pak Syarududin karena ada social impact-nya ini karena gini kalau kita ngomong social impact itu ngomong prinsip dari pondok pesantren seperti sepengetahuan saya Pak Dedin sepengetahuan saya itu prinsip utamanya salah satunya eksternalisasi adalah impact terhadap sosial masyarakat di sekitar pondok pesantren sepengetahuan saya begitu setiap pondok pesantren selalu ada seperti itu prinsip nilai value-nya nah kalau misalnya seperti itu berarti triangulasinya berarti bisa dari UMKM-nya lalu eh sorry bukan Pak Dedin iya Pak Dayat maaf udah gitu apa namanya pondok pesantrennya yang kedua mungkin masyarakat sekitar lah masyarakat sekitar mungkin bisa jadi kalau misalkan memang ada struktur RT atau RW atau mungkin apa namanya petua Pak Buyuban atau apa gitu loh Pak Dayat jadi bisa menjadi informan untuk mengecek keasahan dengan triangulasi data tadi gitu mungkin begitu Pak Dayat iya iya terima kasih iya terima kasih iya atas saran sama arahan-arahan untuk Pak Dayat mungkin ada yang sudah terjauh semua Pak Dayat sudah sebelum beralih ke Mas Bagus sudah sudah nah monggo Mas Bagus dipersilakan iya 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 jadi pertanyaannya yang pertama tadi oleh Bu Anita yang melihat y-nya itu kenapa tidak keputus purchase decision kenapa kok niat gitu ya ya sebenarnya juga bisa jadi sebenarnya juga bisa seperti itu tapi disini yang fenomena-fenomena yang terjadi kan sebenarnya kita tidak tidak ingin membeli tapi disitu ada iklan-iklan lalu disitu juga ada endorse-endorse yang sering bermunculan di iklan-iklan kita akhirnya kan yang awalnya tidak ingin membeli jadi tiba-tiba orang itu kalau ngomongnya lapermata lapermata gitu jadi yang awalnya bukan suatu keinginan untuk membeli jadi ingin niat membeli karena tadi diperkuat dengan endorse yang muncul-muncul di iklan kita seperti itu lalu akhirnya kan kita scroll-scroll karena niat itu tadi kita kan scroll-scroll untuk melihat review-nya seperti apa jadi sebenarnya juga bisa dibuat purchase di session juga bisa keputusan untuk membeli juga bisa sebenarnya seperti itu bagaimana Bu Anita atau Bu Desi soalnya sama-sama menanyakan variabel Y-nya dan berikutnya untuk Bu Desi ini untuk untuk respondennya yang akan diambil nanti orang yang memiliki atau sudah mendownload marketplace seperti itu jadi apakah sudah pernah berbelanja seperti itu memiliki marketplace di handphone-nya seperti itu Bu Desi jadi jadi ada faktor-faktor kan tadi ada endorse celebrity lalu e-warm dan juga value kondisi ionis itu tadi kalau respondennya nanti diketeriakan yang memiliki aplikasi seperti itu nah tapi dari hasil dari hasil bimbingan kemarin diarahkan untuk mencoba untuk diganti dengan faktorial design eksperimen pakai eksperimen dengan faktorial design seperti itu Bu jadi media iklan mengintervensi niat membeli yang kemarin yang disampaikan oleh promotor pertama bagaimana kalau ditawarkan kepada saya untuk diganti seperti itu jadi ya ini juga masih mengerjakan untuk hasil diskusinya kemarin juga seperti itu sebenarnya jadi ini gambaran awal yang saya sampaikan kepada promotor pertama seperti itu yang juga diberikan masukan untuk akan bagaimana ditawarkan untuk diganti menjadi eksperimen notan Budeci Bagaimana Budeci saya anggap hanya berarti berarti nanti populasinya tak teriga ya Mas Gagos nah nanti juga kan bisa diukur dengan matematikanya itu Bu nanti fitnya berapa yang kemarin ini yang kemarin yang baru ini saya masih belum paham tentang eksperimen masih belajar juga tentang eksperimen karena kemarin diajarkan oh ternyata harus ada intervensi itu jadi tidak hanya pengukuran kemarin kan dijelaskan untuk prosection dari pengukuran dan pengukuran terus long-to-dinal pengukuran yang tanggalnya beda lalu diukur lagi yang saat ini yang ditawarkan adalah eksperimen dimana media iklan ini nanti mengintervensi niat pembelian yang nantinya akan diukur seperti itu jadi membuat media lebih ke membuat media iklannya nantinya bagaimana Budesi sudah Pak Anam Sampon terima kasih terima kasih Budesi mas bagus bisa dilanjut dari Bu Hanif tadi 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 Bu Hanif kenapa enggak ada ya enggak ada cuman arahan ya enggak 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 monggo yang lainnya Mas Faslur terus Pak Sueb Pak Lutfi terus Pak Adit monggo Pak Adit masuk saya boleh saya boleh boleh monggo di Pak Dayat atau mas bagus mungkin awalnya di atau apa ya mas saya menanggapi aja dari oh iya terima kasih saya sedikit lupa tadi yang tentang niat dan niat membeli dan juga melakukan pembelian gitu ya itu dari Ibu Anita ya baik begini kalau memang tadi mas bagus akhirnya yang akan mengukur punya niat pembelian gitu ya yang apa namanya niat membeli gitu nah kalau memang kita mengacu pada ini ya final marketing gitu corong pemasaran kalau di dalam digital marketing lebih simple corong pemasarannya terdiri dari tiga tahap gitu ya ada awareness ada engagement kemudian ada conversion nah yang sudah melakukan pembelian ini yang ada di tahap conversion gitu kan dan itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang punya niat gitu dan orang yang punya niat jumlahnya juga lebih sedikit daripada orang yang tahu atau aware dengan produk atau brand itu nah niat itu sendiri juga sebetulnya bisa diukur gitu ya artinya bisa kita ketahui gitu ya kalau di dalam digital marketing komponen dari engagement itu orang sudah mulai tanya-tanya terus sudah mulai berinteraksi dengan konten-konten pemasaran yang ada di platform entah itu media sosial atau website yang kita memiliki nah disitu kita sebetulnya bisa menghitung jelas banget gitu ya maksud saya datanya bagaimana orang yang sudah punya niat untuk melakukan pembelian hanya saja tahap engagement tahap apa namanya peterlibatan dengan konten pemasaran ini merupakan tahap prakondisi dari tahap konversen atau pembelian artinya kan tinggal sedikit lagi tinggal sedikit saja informasi yang kita berikan kepada mereka dan informasi itu kemudian apa namanya relevan dengan mereka maka keputusan mereka bisa berubah akan melakukan pembelian dan berubah yang awalnya dari apa namanya audiens artinya menjadi customer kalau mas bagus apakah digital marketing tadi digital ya oke itu data sebetulnya sangat bukan mudah lebih mudah untuk dikumpulkan nah terus kemudian yang kedua untuk Pak Dayat nah ini saya ngerespon saja kok tidak bertanya tidak bertanya hanya ngerespon saja tentang fenomenologi ya tadi ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan triangulasi dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Anang bahwa triangulasi ya bisa antar informasi ada juga antar data yang sudah kita prolek berkaitan dengan data yang kita kelompokkan berdasarkan metode pengumpulannya nah memang apa namanya fenomenologi menitiparatkan pada apa namanya ini wawancara atau in depth interview tapi kalau dalam fenomenologi sosial mungkin nanti Pak Dayat atau kita semua bisa belajar lebih jauh tentang fenomenologi itu kalau prinsipnya Surge itu fenomenologi sosial itu adalah keterlibaran aktif artinya dualisme subjek-objek teliti itu kan subjek terus yang diteliti itu adalah objek maka disini subjek harus terlibat aktif melebur nah ini metode yang relevan bisa kita gunakan adalah participant observation jadi mengobservasi tapi juga terlibat aktif dalam aktivitas aktivitas tapi kalau kita lihat ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Dayat tadi ada terlibatan mungkin yang dimaksud di polen pertama itu observer praktisipan saya akan lihat lagi metode pengumpulan data itu yang dimaksud mungkin adalah ini ya observasi nah itu hasil dari situ jadi apa-apa yang tak terucapkan oleh informan apa-apa yang itu bisa kita yang menghasilkan dengan data atau saksian mata kita itu ya tentang yaitu fenomena itu apa tadi total quality management yang sudah diterapkan oleh UMKM yang ada di Pondok Pesantung itu saja Pak Anam terima kasih ya terima kasih Pak Adit monggo dari Mas Bagus ataupun Pak Dayat ada tanggapan berihal dari Pak Adit kalau saya tidak ada tanggapan karena itu semuanya ternyata masukan-masukan yang perlu saya catat dan untuk saya lakukan nanti oke matur Pak Dayat untuk Mas Bagusnya bagaimana sama sama untuk masukan saya juga terima kasih terima kasih terima kasih nah untuk Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan atau ada masukan-masukan sebelum beralih ke sesi penutup atau ada yang konfirmasi dengan jurnalnya juga boleh loh ya kalau mau ada yang konfirmasi jurnal pendukung ya silahkan oke monggo Bapak Ibu Pak Soeb Pak Lutfi Pak Soeb siap-siap siap oke monggo Mas Soeb terima kasih Prof Prof Ia dan Prof Egring dan Mas Anam saya hanya ingin bertanya ini apakah saya juga masih bingung ini terkait dengan tujuan rumusan masalah dan tujuan ini di rumusan masalah ini berbicara terkait dengan kualitas tata kelola tapi di tujuan pelitiannya ini kok terkait dengan penerapan CKI-nya mungkin bisa dijelaskan ini Pak Pak Dayat kayak tidak nyambung terima kasih langsung tanggapi atau ditampun dulu Pak Dayat langsung saja oh iya monggo oke terima kasih Pak Soeb kalau sepemahaman saya rumusan masalah dengan tujuan masalah tujuan penelitian itu berbeda Pak Soeb kalau tujuan penelitian itu adalah apa yang ingin kita cari atau apa yang ingin kita temukan dari penelitian itu dari apa yang kemudian kita ingin cari atau kita temukan itu maka kita harus bangun rumusan masalahnya apa sehingga dari rumusan masalah itu baru nanti ketemu nanti tujuan penelitiannya kira-kira begitu Pak Soeb Mas Hanan terima kasih bagaimana Pak Soeb yang sepengetahuan saya di penelitian itu hampir semua hasil penelitian itu menjawab dari tujuan penelitian Pak Soeb iya 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 tetapi tujuan tujuan itu akan terjawab ketika ada rumusan-rumusan masalah yang akan digali Pak Soeb kenapa kenapa tujuan penelitian ini kok tidak ingin mengetahui kualitas apa kualitas kualitas tata kelola interan UMKM pasti sepuluh pesantren bagaimana ini kan kayak apa ya kayak berbeda saja menurut saya di rumusan pertama dengan yang pertama itu mohon maaf mas Anam ini mungkin bisa langsung saya jawab ya kayaknya ini sudah sangat paralel artinya sudah sangat jelas nyambungnya bahwa ketika tujuan masalahnya itu ingin mengetahui tingkat penerapannya maka rumusan masalahnya sejauh mana tingkat kualitas tata kelola internal UMKM karena di tujuan penelitiannya kita ingin mengetahui tingkat penerapannya sehingga rumusan masalahnya sejauh mana kualitas tata kelolanya dari tingkat penerapan continuous quality improvement tadi satu contohnya begitu itu Pak Sueb ada lagi yang mau ditanyakan Pak Sueb ada pertanyaan yang agak membingungkan saja Pak Sueb biar siapa semua bingung kita dan terima kasih Pak kalau Ibu yang lain bagaimana apakah ada yang bertanya atau masukkan-masukan tidak ada cukup cukup mas kalau sudah cukup berikutnya adalah sesi penutup yaitu sesi di mana pengarahan dan juga masukan dari Prof Mia maupun Prof Eri monggo dipersilakan terima kasih Mas Anam kesempatan pertama saya berikan kepada Prof Hari monggo Prof Hari dipersilakan baik baik terima kasih Prof ya juga semua saya akan oke ini saya coba jadi apa yang disampaikan itu ini ada tata kelola ini kemudian penerapan ini faktor-faktor yang mengaruhi dari rumusan masalahnya tadi masinggungan tadi sudah di yang ini ya mungkin yang nomor tiga tadi mungkin belum disinggung nah kemudian saya ingin kait dengan tadi tata kelola ini tapi aspek yang lain misalnya yang pemasaran keuangan tadi belum juga disinggung disini di mana didiskusi jadi disini juga di rumusan masalah hanya tata kelola kemudian apakah juga mencakup semuanya terkait dengan desain disini ada tiga yang muncul tata kelola pemasaran keuangan nah pertanyaannya disini terkait dengan tadi menjawab bagaimanakah ini kualitas continuous kualitas improvement itu apakah sudah diterapkan tadi terkait menjawab ya sejauh manakah apakah benar begitu jadi terkait dengan misalnya lean organization nya benarkah lean dia organisasi yang memang itu flat misalnya flat apakah memang yang sangat tersudur jadi mungkin penjelasannya seperti apakah terkait dengan ini jadi saya tidak bahwa mungkin di pesanteran itu kebanyakan tersudur sangat tersudur saya apakah memang di bisnis ini adalah lean artinya flat artinya mudah mudah menjangkau menjangkau yang atas ke bawah yang atas itu mudah menjangkau ataukah memang itu sangat terstruktur apa yang di komando sebagai makanan di santren ini yang terkait dengan fenomena interpretatif yang digunakan jadi akan mengungkap seperti itu ini apa apa yang menjadi apa yang terpikir dari saya terkait dengan hal ini nah ini yang pertama nah kemudian ini hipotesis untuk yang ini 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 seperti apakah apakah memang itu konsumen distribusi populasinya seperti apa ini terkait dengan penggunaan erigo ini erigo official ini yang akan diteliti nah ini kalau saya lihat ini di instagramnya karena erigo ini universitasnya apakah konsumen apakah followers atau apa distribusi populasinya seperti apakah yang sekian juta itu followersnya atau dari mana atau seperti apa sambal saiznya bagaimanakah teknik samplingnya seperti apa dari ini atau menggunakan ini misalnya ini yang di mereka juga punya anu sendiri marketplace sendiri ini erigo ini yang ada disini ini yang jadi ini yang apakah seperti itu apakah bagaimana ini yang perlu kejelasan terkait dengan ini ya ini nah ini tadi belum diungkap terkait dengan ini nah kemudian tadi saya untuk tutorial design experimental research saya belum jelas apa yang dimaksudkan disini terkait apakah benar ini menjadi nanti yang dikata itu menjadi ada kelompok eksperimen kelompok kontrol kemudian yang akan diteliti terkait dengan intensi pembelian intensi pembelian ini ada kelompok eksperimen apakah life advertisement artinya iklan hidup dari dari sini misalnya ada live untuk yang penjualan langsung ya live-nya begitu apakah seperti apa lalu bagaimanakah follow-up terkait dengan pengukuran dari intensinya nah termasuk yang disini kalau ini versus dari live advertisement apakah ada yang yang akan digunakan apakah yang seperti ini atau jadi yang bukan live itu juga perlu di benar begitu misalnya ini desain 2x2 ini kelompok eksperimen kelompok kontrol kemudian adakah variable lain moderatornya saya enggak tahu mungkin belum disinggung terkait dengan moderator karena apakah sangat sederhana hanya dua ini saja misalnya ini saja apakah ada moderator variable moderator lain yang akan menjadi penentu terkait dengan intensi pembelian ini mungkin itu komentar saya jadi terkait dengan dari yang pertama ini kemudian untuk yang kedua adalah ini yang perlu penjelasan lebih sejauh menurut saya Prof Mia terima kasih ya Prof Wari memasukkan dari Prof Wari untuk Pak Dayak ya masukkan saya ke fenomenologi oke dengan kaitannya ini ya CKI Continuous Quality Improvement ini saya lihat adalah perbaikan mutu berkesinambungan begitu ya Pak dari perbaikan mutu berkesinambungan pada sebuah organisasi organisasi itu adalah kondok pesantren dalam kaitannya ini perbaikan mutu yang mana nanti ada di istilah atau itu dijelaskan mutu-mutu yang mana sehingga disitu ada kata pemasaran kemudian ada keuangan dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif itu kan ada fokus ada subfokus gitu ya ada fokus ada subfokus menurut saya yang dimaksudkan role fokus ini adalah implementasi continuous quality improvement di kondok pesantren di kondok pesantren kaitannya ini saya masih mau tanya ini peningkatan mutu ini di apa ini kondok pesantren itu kan bukan unique business ya ini dimaksud dengan peningkatan mutu itu mutu yang mana apakah khusus untuk unit usaha atau unit bisnis yang dikelola oleh kondok pesantren atau unit usaha yang dilakukan oleh kondok pesantren atau kontrennya itu sendiri itu dulu yang saya tanya terkait UMKM yang akan saya teliti itu UMKM yang berjualan di sekitar pondok bukan UMKM yang miliknya pondok yang berjualan di sekitar pondok terus kontribusinya pondok itu apa Sinergi pengelolaan antara UMKM dengan pondok pesantren yang pada akhirnya terjadi kesinambungan perbaikan mutu baik antara pondok pesantren maupun tata kelola UMKM kalau yang selama ini kita lihat misalkan kondisi existing UMKM sekitar pondok itu seringkali memberikan dampak terhadap ketertiban penggunaan jalan-jalan umum misalnya terus kemudian jalur tempat-tempat yang mungkin mengganggu akses-akses santri dan seterusnya dari situ kemudian dibangun sinergitas antara pondok pesantren dengan para pelaku UMKM yang ada agar perbaikan mutu itu akhirnya berkisi nambungan baik antara pondok pesantren maupun pelaku UMKM yang pada akhirnya mengakibatkan secara finansial itu akhirnya meningkat pemasarannya pun juga lebih baik secara keuangan pun yang didapat oleh UMKM itu akan semakin meningkat karena tidak terjadi pemborosan-pemborosan yang ada ya kalau gitu kata-kata berbasis itu perlu dipertanyakan jadi ini sebenarnya posisinya kan mitra ya UMKM itu ada mitranya pondok begitu ya bisa juga dikatakan mitranya pondok ya itu dijudulnya Pak Dayat itu kan berbasis pondok pesantren gitu ya kalau berbasis pondok pesantren itu adalah UMKM miliknya apa itu pondok pesantren tapi kalau ini di luar kemudian karena berada di sekitar pondok kemudian diatur gitu supaya tidak menyanggup ini seperti ini ya saya tuh kemarin tuh di namanya di masjid apa di Bandung itu ya di Bandung masjid yang baru itu apa namanya Abraham apa 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 Ajabar Ajabar itu Pak Pak Dayat ya di masjid Ajabar Bandung itu masjidnya desainnya bagus ya karena interior dan eksterior itu didesain khusus oleh Ridwan Tamir akhirnya mendatangkan banyak wisatawan wisatawan yang ingin sholat di sana ya supaya nabawi lah akhirnya dampaknya ini adalah masyarakat sekitar masjid ini adalah mengelola usaha gitu ya supaya tertib ya maka masjid itu mengangkat beberapa karyawan ya kayak apa ya namanya dinas kayak dinas ini ya ketertiban itu ya itu mengatur bagaimana parkir bagaimana UNKM itu harus berbisnis pengenapan itu harus berbisnis bagaimana masjid terlibat untuk mengelola atau mengatur gitu supaya tidak carut-marut tidak macet ya kemudian orang bisa melaksanakan ibadah dengan lancar itu pirip itu ya oke kasusnya hampir sama seperti itu ya ya oke saya kalau gitu sudah mulai mengerti ya kalau itu definisi kata kelola atau continuous quality improvement oke tetapi kata-kata berbasis ini yang apa yang perlu dipertanyakan ya mungkin bisa diganti mitra atau apa ya mitra pondok pesantren ya mitra pondok pesantren atau bagaimana nanti diatur kemudian yang kedua disitu ada kata pemasaran ada kata keuangan di dalam tata kelola tata kelola itu kan manajemen ya planning organizing actuating controlling gitu yang sederhana dari pewakil aja planning organizing actuating controlling bagaimana bagaimana supaya orang yang ada di sekitar pondok ini berjalan dengan lancar melaksanakan sesuatu sesuai dengan rencana ya kemudian ada juga evaluasi untuk perbaikan sehingga sistem berlitingnya itu semakin bagus atau keberlanjutannya semakin bagus gitu nah di dalamnya tata kelola itu include ada pemasaran ada keuangan ada SM gitu jadi dia tidak bisa tidak berdiri sendiri ya tetapi include di dalam continuous quality improvement itu di dalam tata kelola itu ya jadi tidak berdiri sendiri jadi nanti fokus penelitiannya Pak Dayat itu hanya CKI itu tadi CKI ini saja itu fokus kemudian fokusnya ada pemasaran ya kemudian ada mungkin pemasaran itu ada pemasaran digital ya begitu ya ada pemasaran offline atau gimana nanti di aspek pemasaran bisa dipecah-pecah lagi pemasaran kemudian keuangan ya keuangan itu bisa kemungkinan menggunakan ini ya permodalan atas nama ini pondok pesantren ya ini saya ibaratkan seperti bundes ya pondok pesantren katakanlah punya kooperasi berbadan hukum ya ini bisa dikerjasama dengan mitra NKM itu memberikan kredit lunak gitu ya misalnya ya atau hibah hibah dalam arti bantuan ya kepada NKM di sekitarnya supaya dia lebih berdaya misalnya ya kemudian pengelolaan keuangan misalnya ada penyuluan-penyuluan atau pendampingan-pendampingan khusus yang diberikan oleh pondok pesantren kepada mitra bagus begitu Pak Pak Cucin bagus ya kemudian ada juga ya bagaimana mengatur persaingan ya di pemasaran persaingan biasanya antara NKM itu dan lakukan yang tidak sehat ya nanti pondok pesantren bisa ini ya bisa intervensi ya kalau di UM itu punya namanya mitra atau desa mitra ya Pak 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 Dayat desa mitra UM itu punya desa mitra ada di Kabupaten Malang ada di Tenggale ada di Pacitan ada di Blitar gitu desa mitra itu digunakan oleh UM untuk tempat pengabdian masyarakatnya dosen-dosen tiap tahun ada ya kemudian termasuk ini apa ini bagaimana sampai dengan komersialisasi produk yang dikerjakan oleh desa itu supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sampai saat gitunya Pak 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 Dayat jadi sebenarnya fokusnya Pak Dayat itu kan hanya satu CKI ya kontinus kualiti kemudian di dalamnya bisa diberikan subfokus gitu ya nah kembali lagi dengan yang disamakan Pak Hari tadi kan pertanyaannya Pak Dayat itu belum mewakili what, how, why padahal disanya penelitian Pak Dayat itu kan what, how, why tapi yang ditanyakan Pak Dayat tadi kan tidak mencerminkan tiga yang disamakan di metode ya why itu kan mengapa melakukan itu ya kemudian bagaimana cara melakukannya apakah kesulitan-kesulitan yang di alami atau yang dihadapi ya misalnya permodalan ya kemudian diversifikasi produk mengoperasikan digital marketing dan sebagainya itu kan atau menariknya namanya dengan analisis kebutuhan ya analisis kebutuhan kebutuhannya apa itulah yang akan dilakukan pendampingan atau pelatihan oleh kodak pesantren kan gitu ya Pak ya jadi ya itu ikuti apa yang di metode itu what, how, why ya yang memang seperti itu kualitatif itu itu masukan saya untuk Pak Dayat oke lokasinya kan minimal ada ini ya aturan sebenarnya tidak situs tetapi Pak Dayat disitu bisa mengelompokkan ya tadi kan ada dagang ya misalnya ada jasa tadi katanya gitu ya oke ada produksi jasa sama kuliner nah dari WMKM yang ada di yang mitranya kondok pesantren itu bisa dikelompokkan tiga ya kemudian dari tiga itu bisa diambil beberapa terputus kayaknya Prof Mia ini halo tes testing Pak Sued ya ini sudah masuk lagi Prof Mia ya jadi saya di kampus ampun yang mati ya karena ini di kampus luar hujan gimana suara saya bisa dengerkan bisa Prof di luar hujan itu ya onje kemarin juga jendela katanya hujan siang gelap ini di ruang dosen jadi seperti itu Pak Dayat situsnya dikelompokkan menjadi tiga ya walaupun lokasi utamanya ini adalah mitra UMKM yang ada di pondok pesantren berarti boleh satu pondok pesantren saja tetapi situs UMKMnya tiga halo 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 Pak Johep boleh boleh dikelompokkan itu ya 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 Prof terima kasih Prof makasih oh kedengaran ya Pak ya kedengaran Prof dengaran ya dengaran ya boleh ditanya ya iya iya seberapa besar sih sebenarnya kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Dayat tadi seberapa besar saya ingin dapat gambaran apanya Prof tadi kan kita semua sebenarnya peserta ini semua agak agak terkecoh ya karena yang disinggung itu sebenarnya mitra bukan tadi seperti Prof yang sampaikan itu mitra bukan berbasis karena semua responnya berbasis pesantren itu internal nah padahal Pak Jayat ini lalu menjadi mitra berarti kan eksternal jadi itu semuanya ketika saya ikuti sejak awal itu terkecoh dengan itu ini yang perlu tadi penjelasan lebih detail terkait dengan hal itu pada sebagaimana Prof yang sampaikan sehingga memang benar bukan karena kata berbasis itu berarti itu memang menunjuk pada apa yang ada di pesantren nah kemudian ini makna menjadi mitra menjadi berbeda lagi karena itu konteks nah kemudian Pak Dayat menyampaikan sebenarnya kalau mau di klaster ada manufaktur ada jasa ada kemudian ada kuliner misalnya tidak tahu seperti apa klasteringnya itu seberapa besar sebenarnya yang menjadi mitra dari pesantren mungkin Pak Dayat bisa memberikan gambaran kalau dari pesantren yang saya amati sekarang ini ada itu kalau yang kuliner saja hampir 125 lebih 100 unit bisnisnya belum lagi jasa hampir tiap rumah penduduk itu buka jasa kayak laundry terus kemudian persewaan persewaan artinya mereka itu unit bisnis yang memang hidup dari pesantren apakah begitu seperti misalnya di Propolingo saya lihat di Propolingo itu banyak unit bisnis di sekitaran pesantren itu hidup dari pesantren artinya ada santri macam-macam itu yang memang menggunakan jasa mereka apakah begitu kalau misalkan pesantren di Bursa saja semuanya tutup makanya sehingga tadi sebenarnya itu kan eksternal kondisi eksternal yang ada di sekitar pesantren karena tadi berpasis pesantren persepsi semua peserta ini semua adalah terpi di dalam sehingga salah persepsi semua itu yang menjadi perlu diungkapkan lebih jelas jadi lebih eksplisit apa yang dimaksud Pak data ditergai dengan apa yang disampaikan mengenai tanda kutip kata berbasis itu ya nah itu kemudian kalau mau di kluster tadi ada berbagai macam kategori dari bidang usaha maka seperti apakah itu kemudian nanti itu yang boleh lah kalau misalnya itu artinya kehidupan di sana menjadi sangat besar kemudian ada intervensi dari program pesantren untuk katakan menata atau misalnya apa ikut dalam proses kelola itu sehingga menjadi lebih bagus ya gak apa-apa jadi artinya memang itu artinya fenomena itu menjadi kehidupan dari unit bisnis yang ada di sana ya gak apa-apa Pak Day dan mau tolong begitu tapi itu perlu eksplisit sehingga tidak tersesat kita tadi semuanya saya ikut-ikut tersesat semua ketika tapi dikali lebih jauh oleh prohmiah itu menjadi eksternal ini kan kita tidak tahu itu konteks yang tadi jadi perlu gamblang perlu eksplisit jadi itu yang itu yang ada di oke oke demikian prohmiah komentar saya oke oke terima kasih prof oke masalah tadi maksudnya tersesat itu tadi mengira bahwa itu ada oke oke ini kondok pesantren gitu oke 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 ternyata ini adalah mitra mitra gitu jadi dia itu sudah ada dalam rangka itu keperli masjid ajabar yang saya ceritakan itu ya oke hampir sama fenomenanya dengan itu bro kondong kemudian 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 warung ada gas house ya ada apa itu toilet pengelolaan parkir sampai saat itu jadi masyarakat itu ya ikut berdaya gitu ya UMKM di desa tersebut ikut berdaya karena tamu-tamu masjid yang tiada hentinya gitu tiada hentinya seperti yang di apa di kampus kan juga begitu ya UM ini tetanggaya UM kan juga ikut berdaya ikut makmur dengan adanya terguruan tinggi itu kos-kosan hidup ya rezekinya dia juga menjadi meningkat coba begitu libur ya warung-warung itu juga sedih ya pada saat covid itu bahkan para UMKM itu juga menangis ya karena tidak ada pembeli ya karena pembelajarannya daring gitu ya banyak mahasiswa yang tidak kembali lagi ke Malang itu juga ngebet terhadap kesejahteraan para pelaku UMKM yang ada di sekitar kampus ya sama seperti itu gitu kemudian clear nge Pak Dayat nge 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 ya baik untuk mas bagus ya kalau mas bagus bisakah mendengar suara saya ya jelas sebenarnya penelitiannya mas bagus itu kalau menurut saya nge itu tidak harus eksperimen itu ekspos faktor juga boleh tidak harus eksperimen ekspos faktor juga boleh ya memang eksperimen sama ekspos faktor itu kejadiannya sama-sama pengaruh sama pengaruh impact blablabla sama ya hanya bedanya kalau itu disikapi sebagai ekspos waktu atau peristiwanya sudah terjadi ya maka itu persepsi ya berbasis persepsi tetapi kalau eksperimen mas bagus mau memberi perlakuan apa itu kan harus jelas ya memberi perlakuan apa kan harus saja treatment ini S3 ya S3 kalau treatment katanya bukan satu kali treatment atau satu macam treatment ya ini untuk berapa jenis treatment ya satunya misalnya pakai event media sosial satunya pakai website satunya pakai ini kemudian bagaimana frekuensi word of mode elektronik word of mode yang terjadi dari beberapa media dan itu perlu waktu mas-tapus perlu waktu saya kira itu tidak bisa tidak bisa cepat ya karena kalau di dalam krimus sosial itu iklan itu tidak seperti ya begitu ada kemudian yang langsung direspon oleh konsumen itu tidak begitu ada itu dia akan dilihat ya ini apa produk apa dia akan berpikir ya prosesnya seperti ini tidak seperti ini Pak ya produk-produk apa itu kedekteran kalau di fakultas kedekteran ya misalnya memberi perlakuan itu langsung reaksi tikus mencet diberi suntikan vitamin kemudian diberi makanan bergisi kemudian diberi perlakuan yang bagus ya jadi kalau pendapat saya mas bagus lebih baik ini ini kan perhatian itu lagi IG ya, followernya IG, misalnya kalau WA ya grup WA gitu ya, kalau follower itu paling tidak dia kan sudah tahu ya, itu produk apa, UMKM itu dimana, itu paling tidak sudah tahu, dia memutuskan untuk mau follow ya, itu karena dia sudah tahu, kalau belum follow, paling tidak, kalau belum mau follow ya, dia dianggap itu belum tahu, jangankan niat untuk membeli ya, niat untuk membaca saja tidak ada, atau belum ada, gitu, jadi penelitian eksperimen untuk ilmu manajemen bukan tidak boleh ya, untuk marketing itu ya boleh ya, tetapi memang perlu waku. Kalau tidak berhubungan dengan konsumen, misalnya memberikan pelatihan kepada karyawan, itu saya oke, misalnya gini, ini misalnya peminatannya itu SDM, kemudian melatih kepada karyawan, melatih digital marketing, sebelum dilatih dan setelah dilatih bagaimana, atau satu kelompok dilatih, ya, satu kelompok dilatih digital, satu kelompok dilatih non-digital, satu kelompok dilatih digital dan non-digital, kemudian satu kelompok kontrol, ya, untuk SDM, ya, meningkatkan kinerja SDM, itu bagus. Tetapi dalam kaitannya dengan word of mode, kemudian purchase intention, nah ini, ini, ya, kalau di dalam konteks seperti itu, itu perlu waktu yang lama, karena, Pak, konsumen itu adalah buyers, black box, kotak hitam yang sulit ditebak. Tidak semua iklan mau dibaca, tidak semua berita, ya, mereka tertarik, bahkan ada iklan kemudian di skip, ya, kemudian ada berita yang tidak sesuai, ya, dia tidak mau baca. Jangan kan niat untuk membeli membaca saja, dia tidak mau, lah, ini, ini perlu waktu, ya, untuk, iya, ini teori stimulus and response, ya, stimulus itu dibuat tidak langsung direspon oleh customer, itu lah, intinya, mas bagus. Itu perlu waktu lama, ya, berulang-ulang muncul, baru direspon. Tidak sekali muncul, langsung direspon, ya, jangan harap, ya, jangan harap. Ya, satu kali muncul, direspon, wah, ini bisa dihitung dengan jari, ya, yang iklan yang seperti itu, ya, ya, itu memang bagus, ya, tetapi itu, karena ini disertasi dan dibatasi waktu, ya, perlu dipikirkan ulang. Itu masukan saya untuk mas bagus. Monggo, jika ada pertanyaan atau mungkin dari prokari, saran untuk mas bagus seperti apa. Iya, kalau hari lebih santung kepada eksperimen atau ekspos waktu? Bukan, bukan, jadi begini, jadi memang benar itu terutama terkait dengan internal validity, jadi kalau eksperimen memang peneliti harus benar-benar bisa mengontrol bagaimanakah validitas internal penelitian, jadi eksperimentalnya. Jadi, eksperimental internal validitinya seperti apa, karena efek dari yang akan diukur tadi adalah benar-benar adalah pengaruh dari apa yang treatment, treatmentnya itu. Nah, kalau sekarang misalnya customer atau misalnya itu, atau konsumen atau pembeli misalnya yang tidak bisa dikontrol, itu tentu akan sangat mengganggu internal validity dan dilakukan eksperimentalnya. Itu yang paling penting dalam eksperimen adalah terkait dengan internal validity, jadi bagaimana proses eksperimen itu berlangsung. Nah, kalau misalnya tadi contohnya bidang SDM, memang pelatihan seperti itu masih sepenuhnya peneliti itu bisa mengontrol peserta. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa dilakukan pada konsumen, itu customer, akan sangat sulit bagaimana kontrolnya. Mungkin itu komentar saya, sehingga lebih baik memang benar bukan eksperimental, lebih baik memang bagaimana ekspos faktor itu untuk bisa, karena eksperimen akan bagaimanakah itu akan dilakukan proses eksperimennya. Nah, itu yang walaupun bisa tetapi jatuhnya internal validity dari eksperimental menjadi sangat rendah atau sangat dilakukan. Harus dijelaskan ketika proses eksperimen itu berlangsung. Mungkin itu komentar saya, Prof. Nia. Oke, terima kasih, Prof. Hari. Oke, jadi kedua penyaji sudah terjawab, Nia. Jadi, Mas Bagus harus seperti apa? Dan Pak Dayat harus seperti apa? Oke, Prof. Baik, Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan, baik dari penyaji, kedua penyaji, maupun dari audien yang lain? Sampun, Prof. Silahkan. Sampun. Cukup, Nia. Oke, cukup. Ya, kalau cukup, ya segera kita akuri, ya sesuai dengan desain waktu, ya lebih kurang jam 3, ini jam 3, lebih 5. Saya kira bisa langsung bungkus, ini Mas Bagus sama, apa, Pak Dayat, ya. Siam, Prof. Dikondisikan dengan tutor masing-masing, silahkan bungkus. Promotornya, Prof. Atau tidak, Prof. Ya, iyalah, ya dikondisikan, dipungkusnya diungkapi, ya. Bisa versi 2 bab, versi 3 bab, ya print, bawa ke sini, ya. Siap, Pak. Offline, ketemu saya. Oke, Prof. 8 seminar, ya, nanti kalau sudah dipendisi. Oke, gitu, ya. Untuk Mas Bagus, ya monggo dikondisikan dengan promotornya, ya. Hasilnya seperti ini. Ini kan, ini seminar ini, Mas Bagus, ya. Itu, seminar ini. Ya, mudah-mudahan ini pra-seminar, ya, sehingga nanti seminarnya menjadi lebih lancar. Baik, dengan demikian perkulian kita selesai, ya. Kita ucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.